Alhamdulillah Banyak ulama seperti Ash-Shawqani Kemudian para ulama asirin Seperti Syah bin Bas Al-Sayimin Abdulkarni Al-Khutair Dan yang lainnya bahwasannya Sujud syukur tidak disyaratkan Seperti apa yang disyaratkan dalam sholat Kenapa? Sholat paling minimal satu rakaat Ada pun sujud tidak sampai satu rakaat Hanya sujud saja Maka dia tidak dihitung sebagai sholat Karenanya Tidak disyaratkan toharah Kemudian tidak disyaratkan menutup aurat Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu misalnya dapat berita Ternyata anaknya lulus atau bagaimana Dia tidak dalam kondisi berjilbab Pakai baju misalnya Tidak pakai kerudung Dia boleh sujud syukur Allahu Akbar Sujud syukur Kemudian dia baca doa Sujud biasa Subhanallah Rabbil Allah Wabihamdi Subhanallah Rabbil Allah Wabihamdi Dan tidak harus disyaratkan Apa yang disyaratkan dalam sholat Bahkan Allah mengatakan Saya ini tidak menghadap kiblat Tidak sempat lihat kiblat Mana dia sujud Tidak jadi masalah Berbeda dengan sholat Kenapa? Karena sujud tersebut bukan sholat Dia ibadah tersendiri Jadi tidak disyaratkan padanya Apa yang disyaratkan dalam sholat Allah alham